Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua yang diramati oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kesetaraan dan anti diskriminasi Kita ulas terlebih dahulu mengenai pengertian kesetaraan Kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, dan tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan Ada pengertian lain mengenai kesetaraan yaitu Tindakan setiap individu untuk melakukan suatu tindakan pembeda atau anti diskriminasi kepada setiap orang Agar mereka dapat melakukan kegiatan atau berinteraksi dengan manusia satu, dengan manusia yang lain Jenis-jenis kesetaraan dibagi menjadi empat Yang pertama, kesetaraan pendidikan Kedua, kesetaraan ekonomi Ketiga, kesetaraan gender atau jenis kelamin Keempat, kesetaraan sosial Kita ulas satu persatu mengenai jenis-jenis kesetaraan Kesetaraan pendidikan, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas yang ada di dunia pendidikan Seperti dia bisa mengakses fasilitas yang ada di sekolah Menggunakan wifi, menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan tanpa adanya perbedaan Perbedaan apakah siswa tersebut berasal dari orang miskin maupun orang kaya Kesetaraan ekonomi Kesetaraan ekonomi merupakan kondisi di mana setiap manusia mendapatkan akses yang sama terhadap pasar Sehingga apa? Sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang ideal untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama Seperti halnya ketika suatu usaha produksi kecil memperoleh surat perizinannya dengan mudah Tanpa membedakan usaha produksi yang kecil maupun usaha produksi yang besar Ketiga, kesetaraan gender Kesetaraan gender disini dimaksudkan bahwa setiap manusia itu mendapatkan perlakuan yang sama Yang adil tanpa adanya pembeda Tidak adanya sifat diskriminatif terhadap identitas suatu manusia yang sudah dikodratkan oleh Allah Seperti halnya perempuan dan laki-laki boleh bekerja dan berkedudukan yang sama pada suatu perusahaan Tanpa membedakan perempuan tersebut, perempuan maupun laki-laki dapat menduduki kedudukan yang boleh diduduki oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan Yang keempat adalah kesetaraan status Kesetaraan status disini maksudnya adalah suatu kondisi tatanan sosial Dimana semua anggota masyarakatnya memiliki status yang sama Seperti contohnya ketua RT memperlakukan semua masyarakatnya itu sama Tanpa membedakan masyarakat tersebut dari golongan miskin maupun golongan yang kaya Selanjutnya kita mengulas mengenai diskriminasi Apa itu diskriminasi? Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil kepada setiap individu satu ke individu yang lain Dengan cara membedakan Membedakan dari umur, jenis kelamin, ras, agama, setiap orangnya Jadi mereka itu melakukan kecenderungan terhadap perbedaan manusia satu dengan manusia yang lain Di sini macam-macam diskriminasi itu ada lima Yang pertama diskriminasi umur, diskriminasi gender atau jenis kelamin, diskriminasi kesehatan, diskriminasi ras, dan diskriminasi agama Kita mengulas yang pertama yaitu diskriminasi umur Kita bahas terlebih dahulu mengenai diskriminasi umur Diskriminasi umur di sini diartikan sebagai individu diberi layanan yang tidak adil Karena mereka tergolong dalam lingkungan yang ditentukan dengan umurnya Seperti halnya ketika di Malaysia itu remaja dianggap orang yang menimbulkan suatu masalah Sehingga timbullah istilah masalah pada remaja Diskriminasi gender di mana di sini setiap individu diberi pelayanan yang tidak adil karena jenis kelaminnya Seperti halnya ketika seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah kepada si pria Padahal mereka itu melakukan suatu pekerjaan yang sama Yang ketiga adalah diskriminasi kesehatan Di sini individu tidak diberi pelayanan yang baik atau yang adil Karena individu tersebut pernah mengalami suatu masalah Atau masalah tersebut bisa dikategorikan seperti mengalami kecacatan atau sakit jiwa Sehingga apa? Sehingga walaupun masalah tersebut sudah selesai atau sakit jiwanya sudah sembuh Tapi ia tidak bisa melakukan atau melamar ke suatu perusahaan tertentu Yang keempat adalah diskriminasi ras Di sini diskriminasi ras itu diartikan sebagai segala bentuk perbedaan Pengecualian atau pembatasan manusia satu dengan manusia yang lain Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan pencabutan hak asasi manusianya terenggut Ia tidak memiliki hak asasi manusia sepenuhnya Yang kelima adalah diskriminasi agama Diskriminasi agama ini diartikan sebagai individu tidak diberi layanan baik Karena adanya perbedaan agama Mereka menganut agama A, B, C Sehingga ada pengecualian untuk agama tertentu Mengurangi diskriminasi dalam masyarakat itu ada beberapa hal Yang pertama adalah menumbuhkan semangat religius Meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa Menumbuhkan semangat pluralisme tanpa membeda-bedakan mereka Dari status sosial maupun ras maupun agamanya Dan menciptakan sifat yang demokratis Yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama Sekian materi yang saya sampaikan Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian Tetap semangat dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh